oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel yakuletv cuy jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih alasan Albert kok bisa masuk ke Onyx ya guys ya enggak perlu lama-lama lagi guys kita akan membacakan berita dari halaman 1.id eksklusif si Onyx ungkap alasan maksudnya Albert ke Kerajaan Langit ya kita baca dulu dari postingannya lah ya terjawab ini alasan mengapa Araki Albert diamanatkan menjadi pasukan anjar Kerajaan Langit di MPL ID season 12 once again welcome Albert OEK Nelson Anjas Nielsen Min ini Nielsen Min bukan Nielsen ya tolong ya buat halaman satu idea Oke lah kita baca aja guys ya dari alasannya ya alasan maksudnya Albert ikonik karena ada patch emblem lalu jadwal turnamen yang padat permohonan penggemar serta beberapa hal lain yang jadi pertimbangan termasuk turnamen yang memang butuh roster WNI contohnya nih ISF Piala Presiden ya seperti itulah bisa terlepas dari itu semua Albert memang pemain papan atas kalau kita mau anaknya juga mau Kenapa tidak Justin Widjaja via wawancara eksklusif halaman 1 gitu gila ini buat halaman 1 ID lagi saya debes guys ini guys tolong buat kalian kalau belum follow follow dulu lagi sih ya biar tidak ketinggalan berita esports selanjutnya guys kita seperti biasa ya bacain dulu dari komentar-komentar kalian gimana sih komentar kalian ya pertama-tama dari love in blue Kyrie MPL dan kalau masuk M5 dan Albert Piala Presiden dan kalau masuk ISF manu akal juga sih dikasih ya gigi sini teori dari love in blue ya selanjutnya Albert Albert kasihan lihat fans hierarchy semangat ya Kingdom jadi gini guys ya banyak banget fans hierarchy yang enggak terima ya bisa dikatakan enggak terima sih ya ada yang enggak respect ada yang enggak terima ada juga yang kecewa guys ya intinya seperti itulah ya kan tiba-tiba aja gitu nggak ada yang nyuruh Albert out walaupun posisinya kemarin Albert raterinya agak kurang gacor ya cuma ya juga ada yang nyuruh out guys ya cuma satu-dua orang lah mungkin lah ya ya makanya itu fans jadi kecewa guys apalagi kan kemarin ya mungkin gara-gara ini sih guys kan udah ada tuh ya video roster official hierarchy season 12 guys ya dan disitu ada Albert juga kembalinya Bangsin juga gitu kedatangan Coach Jaya dan Naomi jadi ya udah gimana guys ya Albert udah ada tiba-tiba keluar guys bayangin aja udah di-announce tiba-tiba keluar perasaan lu gimana sebagai kingdom guys ya komentar aja dibawah kita disini netral aja bos selanjutnya kayaknya bakalan terlaksana yang mewakilin Indonesia DC games diambil langsung dari satu tim bukan seleknas lagi Amin lah udah enggak usah guys Liga-Liga Idol ah kok Liga-Liga Idol apa namanya fans fans apalah namanya roster-roster Idol lah ya bisa jadilah ya udah nggak ada itu guys ya apalagi Coach Idol lah apalah belah-belah udah nggak ada guys terlalu kecewa guys sama si games kemarin ya cuma ya kita harus move on guys ya oke lah gue sebagai fans Onyx terlama ikhlas lot m5 diberikan sekarang kepada Onyx agar Bapak Frank tidak meremehkan Liga Idol lagi Amin semoga aja sih kemarin aja apa namanya Liga eksklusif keeping mountain guys parah sih Pak Frankie di Ong ini memang suka banget ya goreng-gorengan gitu ya padahal gorengan di rumah lebih enak loh Pak daripada goreng-goreng di esports ya emang agak lain juga ini guys ya sekjen BBS kita guys eh BTW tagel 26 loh guys ini tagel 24 dua hari lagi bos dua hari lagi debat terbuka ya kok debat terbuka sih diskusi terbuka guys soalnya kemarin ngomong debat di Banta guys sama netizen guys ya ya katanya diskusi terbuka menyelesaikan masalah yang katanya si games terjadi ada masalah aja alapalah pokoknya pokoknya intinya menyelesaikan ya debat ah intinya debat guys Iya mau dibilang apa namanya diskusi terbuka pun ya intinya debat udah itu aja sih menurut gua pribadi loh ya soalnya udah ngeri sih guys ya udah ngeri banget sih parah Pak Frank ini memang ya Oke lah bisa kali si games full onyx sekarang bawa bawa cadangan aja dari tim lain kalau bawa cadangan kira-kira siapa guys ya Sans udah OP kiboy romer berarti romer sekarang yang GG ya kiboy sama VN terus siapa guys dari segi jungler yaitu apa namanya si games berarti kan harusnya dari indopride ya segi bersedot berarti Albert Albert udah OP mungkin ini sih guys ya got lainnya Gotland kalau gak cewek tambah Skylar udah itu aja sih menurut gue kalau enggak ya kalau XPC boots udah OP sih ya ya udah intinya antara cewek sama Skylar aja guys bawah satu aja Skylar udah itu aja sih selanjutnya I am friendly gue kira Pak Franky guys ini kata guys nah gini baru sedia payung sebelum hujan wkwkwk kan nggak tahu kapan kari of performa dan kalau lagi pas of perform langsung ada Albert apa iya guys Iya Iya sih sekarang Iya sih bisa dibilang bilang gini Albert buat turni lokal kary buat turni inter good decision banget buat CEO Onyx ya kelas banget sih ya ini ya ngeri 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 lo yang bilang itu mah ya lah menurut gue nyatanya gitu dari kemarin-kemarin Onyx ini jarang ikut turnai lokal mungkin emang mereka chemistry-nya udah bagus sama player MPL macam Albert atau kairi makanya nggak mau ikut turnai lokal dengan jungler MDL mereka mungkin Iya Iya karena yang setara kairi cuma Albert betul juga guys pasti jadwal MPL tahun ini padat 2232 per minggu Oke bisa satu minggu tiga kali main per tim cocok ganti-gantian buat Albert dan kairi ya juga sih ya ini kok iya pada nyutupin Albert sama kairi guys yang lain nggak dipikirin ya padahal juga sama-sama capek loh guys maksudnya gimana yang posisi di dua yang masuk m5 atau yang champions ya campion sama yang masuk m5 ya dua guys ya Oke selanjutnya kalau ditanya anaknya mau ya pasti mau hujan tropi main kalau pensi nggak malu-malu amat hancas gaya favorit pelopaya e-sport hehehe Albert juga mau piala ISF Bang kayak duta bombastik mister bombastik udah fantastik apakah akan jadi Liga Tani jadi ingat dulu pas para talent onyx katanya di farewell semua sampai nangis-nangis Gak taunya cuma di prank naik jadi BA wkwkwk ini sama kayak kairi dan kot siap pantes Pak Aptezi ngomong kalau satu slot m5 udah milik Onyx hmm anjrit Albert masuk Onyx kita juga punya Zoe caung kasih pilih MPL aja ke Onyx sekarang coy anjay slot m5 dipastikan sisa satu guys lapan tim cuma memperebutkan posisi dua cok Pak Ampeh sampai bilang tiket m5 cuma satu satu buat Indo gue merasa btr bisa lebih sih mau gimana pun onyx juga masih ada celah walaupun sedikit banget Iya bener sih orang amunisi penting ararki dibeli Onyx cok contoh tim rakus akan juara anjas emang ada tim yang enggak mau juara tol Iya iya tetep ialah Emang salah kalau orang mau keluar uang banyak demi achievement Kenapa enggak roster onyx juga lagi masa primenya kalau diluar nalar sih udah bisa pasti satu milik Onyx tapi nggak tahu juga MPL belum mulai anda malah nggak dapat slot m5 kek mana jadinya susah bro untuk sekarang bisa tapi menurut gua btr dari segi gameplay belum level Onyx pasti MSC kemarin gameplay Onyx itu bener-bener naik level dan hampir tanpa celah ya mau gimana guys main 40 menit tuh guys bayangin aja tujuh Lord guys Eko aja sampai capek mainnya katanya player-player nya bocah mekanik semua bahkan para streamer pun ngakuin itu tapi seandainya kalau nanti tiba-tiba ke Don ya kita nggak tahu ya biasanya guys ini biasanya loh ya bukan gue berharap kalau onyx nanti don bukanlah ya biasanya guys biasanya itu player yang tidak berdebakan biasanya tidak sesuai kenyataan gitu loh guys ya intinya sesuatu yang tidak berdebakan mulai sekarang yang berlebihan lah ditambah yang berlebihan lah ya itu biasanya tidak akan terjadi guys tapi kalau onyx kita bismillah aja lah ya soalnya udah all-in ke onyx semua guys segelas Eko aja dibantai apalagi BTR minimal ngasih perlawanan sih kalau ngalahin nggak dulu ya nggak salah siapa yang nyalain lah ngegas nggak tahu komennya lah apa ini sih guys skip aja guys ya selanjutnya dari Ricky 7161 mencari tantangan mencari kemenangan seperti Adi ini guys ya Oke lah manajemen onyx sih bijak banget sengaja ambil Albert biar bisa ikut seleksi ISF good luck buat tim yang kepilih nanti ya semoga aja onyx ya onyx dari manajemen tim coach player semua top setiap game mobile Legends hampir pasti menguasai MPL season 12 dan M5 pun udah 80% di tangan kalau konsisten tapi sayang nama onyx gak seksi-seksi RRQ maupun ifos di scene mobile Legends entah kenapa ya tunggu aja guys nanti guys tiba-tiba kan onyx naik kan kita juga gak tahu apalagi tadi baru enam jam videonya Albert ini di-announce desa itu udah ada satu juta views ya biasanya ini nggak seperti itu guys banyak orang yang sekarang dari fans Albert ke onyx juga gitu loh guys ya mantap onyx onyx menuju ke langit beneran guys kalau ini guys karena di atas langit masih ada onyx dan masih ada langit ke-7 lebih lah ya mungkin lah di atasnya masih ada onyx terus guys teori nya mungkin gini onyx mendatangkan Albert untuk dipakai ke Pilpres sama ISF kalau mereka yang jadi wakilnya di MPL Albert kairi bakal gantian main benar juga guys love love dulu mantap kayaknya tujuan onyx Boyang Albert ini buat turnamen yang enggak bisa pakai WNA warga negara asing betul karena kairi warga Filipin contohnya ISF dan Piala Presiden butuh full roster warga negara Indonesia guys tahun lalu kan onyx gak bisa ikut karena jangglarnya WNA warga negara asing sukses Albert semoga bersama onyx banjir piala Amin punya feeling ngaraki gak lolos play of atau pulang pertama pas play of ya sebenernya sih gue gak berharap gitu ya cuma di sini kan sudah ada sembilan tim dan cuma enam tim cuma enam tim gini ya saya berarti ya cuma enam tim yang bakalan masuk ke play of guys dan yang tiga ini harus gak lolos play of gitu loh jadi ya mau gimana pun ya RRQ juga playernya masih masih baru semua versi Naomi coach Zaya coachnya aja baru guys masih adaptasi gitu terus dihadapkan dengan season 12 yang otw ke M5 gitu loh nah semoga aja at least lolos play of laya M5 bonus lah nantilah ya kita doakan yang terbaik juga lah buat RRQ lah ya Oke selanjutnya di sini karena onyx kita PBSI lah kenapa jadi PBSI guys ya kali lah channel gue disebut guys ya kali ada tim yang nggak mau ngambil Albert setelah player yang super op jangan mendewa-dewakan seseorang guys ya semua orang itu sama yang berbeda itu cuma latihannya gitu loh jadi ya kalian harus bisa latihan terus lebih terus lebih gila lah pokoknya biar bisa ngibangin Albert gitu buat kalian yang pengen ngibangin Albert lo ya tapi buat kalian yang pengen netral aja ya kita tonton aja jadi penonton aja lah hahaha satu lagi tambahan Albert pun pengen merasakan trofi internasional kalau di kerajaan belum tentu dapet mending ikut onyx terbang ke langit ancas dengerin tuh yang ngejek Albert ngebet pengen juara padahal banyak turni yang harus full Indu betul guys nah gini kan enak kalau seumpama butuh tim untuk mewakili tim nas Indonesia betul guys ya enggak usah pakai seleknas seleknas lagi lah ya tapi kalau nanti PBSI ikutan nyelek nas wah udah masih parah guys semoga aja full tim lah satu tim lah sekarang guys ya udah diwakili onyx aja atau enggak RRQ udah tapi kalau turnamen full WNI sih harusnya onyx tapi kalau ada wna-nya ya onyx juga gitu sama halnya ya selanjutnya yang terakhir ya Iya piala presiden kan harus full WNI jadi maksudnya Albert bisa gantiin kairi pas piala presiden untuk starting line up utama tetap kairi starting line up buat MPL ID season 12 mungkin lah ya itu sih menurut gua guys ya pokoknya terbaik lah ini beritanya ya oke kesimpulannya disini Albert itu ya pelengkap lagi saya buat onyx lah ya soalnya kan ya kalau ada turnamen internasional yang butuh WNI doang kan onyx nggak bisa guys karena ada coach siap sama kairi teruntuk kairi lah ya kalau coach nanti bisa diwakiliin coach Adi makanya Albert join ke onyx gitu loh cuma disini yang gue sayangin sih Albert sih ninggalin versik ya padahal dia yang ngajak versik masuk ke RRQ guys hahaha oke lagi saya sekian dulu video kali ini ya jangan lupa untuk follow halaman satu ID jangan lupa untuk like comment share and subscribe juga buat channel gua dan terima kasih buat kalian udah nonton sampai jumpa guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye